Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini antena saya masih saya tidurin ya pengennya sih dipasang di sini di atas ini cuma karena belum ada yang bantuin ya masih ditidurin ya Nah hari ini sih kita nggak mau bahas antenanya tetapi kita mau bahas masalah kenapa kok antena diturunin ya yang pertama itu kemarin gara-garanya adalah besinya itu itu bengkok bengkoknya itu karena kena angin ya Nah ini besinya ini antena G7 nya nah ini besi yang bengkoknya nah ini Bima pegang lebih ini alat buat ngukur inci ya apa namanya saya lupa oke jadi bagi teman-teman ya yang ingin masang antena kan biasanya pasti butuh triangle ya kalau triangle kan harganya mahal ya itu satu satu apa ya satu sekitar 500 ribuan ya eh pasaran ya nggak tahu kalau yang baru saya nggak kalau yang baru saya kurang paham ya tapi beberapa kali teman-teman beli itu satu lucu gitu ya panjangnya kalau nggak salah 5 sampai 6 meter 500 ribuan memang sih kuat ya teman-teman karena dia eh dan juga fleksibel karena dengan bentar dari besi ini ya besi baja ya beton gitu ya yang di yang apa bisa disambung-sambung harga sekitar 500 ribuan kalau kita beli dua sekitar satu jutaan gitu ya dan itu biasa dipakai warnet gitu ya atau dipakai sama internet tuh yang menggunakan Wi-Fi nah disini nggak ada ya nah yang termurah itu selain paling murah sebenarnya bambu ya cuma kayaknya kalau di perumahan itu kurang ini ya kurang bagus gitu apa ya ya kalau mungkin di perkambungan oke ya tapi kalau di perumahan-perumahan kita pakai bambu gitu jadi agak lucu gitu ya mungkin nanti malah di ketawain orang-orang gitu nah daripada orang-orang ketawa mendingan kita pakai yang sudah bagus ya Hai pilihan yang oke menurut saya adalah pipa galvanis ya nah ini pipanya seperti ini pipa galvanis ini terbuat dari sheng yang tebel gitu ya jadi anti karat walaupun ini ada karat-karat ini sebenarnya bisa dibersihin nih tapi ini anti karat ya teman-teman biasanya digunakan untuk air nah kalau sama teman-teman rakom ya yang hobi hobi antena gitu ya Nah ini dibikin buat antena ya penyangga antena Hai selain itu juga biasa buat antena TV tapi biasanya antena TV yang lebih kecil nih kayak seperti itu dan itu juga besinya bukan besi galvanis ya karena ada karatan jadi besi galvanis ini yang ini contohnya ya yang paling kecil ini ini udah 8 tahunan lah gitu ya 8 tahunan saya beli sampai sekarang Oke gitu ya Tidak ada masalah gitu ya kita kita ukur ya ini saya beli waktu berapa ya tiga perapat nih sebenarnya oke ini yang tiga perapat ya tiga perapat atau ngukurnya begini ya tuh hampir kalau dalamnya 2,8 kalau luarnya tadi 3,2 ya sampai tiga perapat ya teman-teman eh kita bisa lihat ya itu di sini di kejelekan apa galvanis ya kalau kena angin kencang ya suka bengkok gitu ya bengkoknya biasanya ditumpuan nih karena ditumpuan kita bisa lihat di sini teman-teman nih ini jadi tumpuan nih nih bengkok ya loh kalau di sini kelihatan ya bengkoknya sekitar sini nih tetapi karena ini jadi tumpuan di bawah nggak masalah ya berbeda dengan kemarin kasus saya itu dia bengkoknya pas sambungan jadi biar lebih tinggi biar lebih tinggi kemarin saya pakai dua pipa galvanis yang 6 meter ini ya jadi ketinggiannya ini kemarin hampir 9 meter panjang tuh teman-teman ya dari sini kesana nah ini kemarin bengkoknya itu jadi pipa ini saya masukin gitu teman-teman ya pipa ini yang kecil ini paling atas terus dimasukin ke dalam pipa yang buat bawahnya jadi masukin di sini nah ini ukuran berapa nih yang 4 in ya 4 mili sorry 4 mili 40 mili maaf kalau kita ganti jadi 15 1,5 hampir 1,5 in ya kalau pakai inci yang sebelahnya 1,78 jadi bukan 2 mili ya tapi 1,78 yang ini 1,6 1,1 ya 1,8 lah ya ini 1,8 ya 1,8 ya terus ada warnanya nih warnanya ketebalannya kita ganti ini dulu ya kita ganti mili dulu 1,7 1,7 sorry sorry ya hampir 2 hampir 2 mili ya 3 milian jadi ini lebih tebel ya ini lebih tipis ya kelihatan dari sini teman-teman ini yang hijau ini lebih tipis ini lebih tebel nah dari bunyinya beda jadi yang merah ini lebih tebel dibandingin yang hijau jadi saya ngukurin pakai ini ya pakai alat ini 1,6 ini hampir 3 lah ya tadi hampir 3 gitu ya agak susah soalnya nih harus diangkat oke ini bisa diangkat 2 2 ternyata teman-teman ya 2 2 an ya tuh gitu jadi itu warna itu menandakan menandakan tebel tipisnya ya jadi galvanis itu ada ketebalannya juga ya yang tadi 1,5 mili yang gede ini hampir 2 mili gitu ketebalannya ya jadi untuk harganya beda juga ya teman-teman untuk yang kecil ini ya tadi berapa nih ini 1 per 3 in itu hampir sekitar 80 ribuan 1,6 ya ini kemarin hampir 100 ribuan yang 1,8 120 jadi udah tambah 20 ribu kalau nggak salah ya itu harga dulu ya harga sekarang saya nggak tahu berapa terus biasanya antena akan diket disini nih ada iketannya gitu ini antenanya masih tidur mungkin itu dulu ya teman-teman mengenai tiang antena untuk rakom jadi teman-teman bisa pilih mau pakai galvanis yang murah atau pakai triangel yang memang bagus ya kalau menurut saya sih kalau pengennya sih kalau rumah udah fix gitu ya pakai triangel lebih oke tinggal nanti tengahnya ditambahin galvanis tetap nanti ada galvanisnya di tengah antena jadi bawahnya itu triangel dulu baru atasnya antena eh sorry atasnya dikasih galvanis eh oke kesimpulannya eh kesimpulannya teman-teman ya jadi itu penyebabnya bengkok karena angin anginnya kencang banget tapi kalau anginnya nggak kencang sebenernya ya nggak akan bengkok ya terus posisinya memang eh dia bengkok itu pas disambungan jadi sama ya rata-rata disambungan mungkin itu dulu ya teman-teman makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe di channelnya di fry bye